Halo, selamat datang kembali di AutoFriend. Pada beberapa video ini kami akan memberikan laporan pandangan mata terhadap deretan mobil modifikasi yang keren-keren yang berasal dari Ajang Indonesia Modification Expo atau IMX 2019. Pada video kami, kali ini kami ada Toyota Land Cruiser, kemudian ada Honda Civic Ferio yang telah dilakukan penggantian mesin, lalu ada sebuah Mercedes kentang yang dimodif menjadi sebuah pickup, dan terakhir sebuah Mazda CX-5 yang sudah tidak kelihatan lagi bentuk aslinya. Baik, kita mulai dari sebuah mobil Toyota Land Cruiser yang dinamakan oleh modifikatornya yaitu sebagai Pro Rock Solo. Sebuah mobil kompak SUV short chassis atau chassis pendek Toyota yang diproduksi terakhir pada tahun 1986 berwarna rustic green atau hijau hutan alami, yang adalah sebuah mobil yang sangat ikonik, legendaris, dan sangat menyenangkan untuk dilihat sampai pada saat sekarang. Mobil ini terlihat begitu bersih, rapi, dan original dari bagian eksteriornya, namun karena mobil ini adalah mobil yang berhasil memenangkan sebuah kontes modifikasi, maka pastilah ada ubahan yang dilakukan terhadap mobil ini. Yang pertama dan yang paling penting adalah penggantian mesin atau engine swap dengan sepungka mesin dari Chevrolet dengan seri LS yang berkapasitas 6000 cc, di mana mesin ini biasa digunakan safety untuk mobil-mobil truck, maka tidak heran outputnya yang begitu besar, mencapai sekitar 307-an horsepower, dan menggunakan transmisi otomatis yang menjadikan mobil ini begitu menarik karena pasti bisa bergaya secara maksimal dengan nyaman, tanpa kita harus menginjak-nginjak pedal kopling. Ada pun beberapa spek modifikasinya adalah sebagai berikut, remap SU oleh ProRock, gearbox otomatis TH400, transfer case advanced adapter USA, shifter matic dan automatic kickdown merek Locker USA, header berlapis keramik oleh ProRock, radiator dari Griffin, suspensi dan garden dari ProRock, dan masih banyak lagi. Dan inilah dia daya tarik utama dari mobil ini selain dari originalitas bodi dan eksteriornya, yaitu sebuah bongkahan mesin dari Chevrolet 6000 cc. Dan disandingkan dengan transmisi otomatis yang mampu menghadirkan sebuah kombinasi yang sempurna antara gaya, durabilitas, dan juga kenyamanan. Kemudian kita juga akan melihat bagian interiornya yang begitu rapi, begitu bersih, dan sangat mengiyurkan. Semuanya dibangun kembali atau direstorasi kembali dan berusaha untuk menampilkan sisi originalitas dan keindahannya. Metal Cluster dibuat oleh Dakota Digital khusus untuk FG40 dengan background berwarna hitam dengan angka indikator putih dan juga cahaya iluminasi berwarna biru. Ya, hanya ada dua pedal di bagian bawah kaki karena mobil ini sudah menggunakan transmisi otomatis. Keren ya! Jog dibungkus dari bahan yang terbuat dari fabrik untuk dapat memberikan kenyamanan, selain juga dapat mempertahankan citar rasa originalitasnya. Dan bahkan ini untuk petunjuk pengoperasional gigi manualnya juga masih ada padahal di tuas transmisinya sudah ada tulisan P, R, N, D, 2, dan 1 atau transmisi otomatis. Dan tentunya sudah dilengkapi pula dengan sistem pendingin udara atau AC. Sangat nyaman dan bergaya. Kemudian mobil yang kedua adalah sebuah Civic Vario yaitu sebuah medium sedan Honda yang diproduksi sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 2000an yang adalah merupakan pengganti dari generasi Civic Genium yang pada sektor mesinnya sudah diganti atau dilakukan engine swap yang apabila kita lihat dari bentuk bloknya ini sepertinya menggunakan mesin Honda seri K tetapi kami kurang yakin apakah K20 atau K24 seperti yang biasa dipakai pada Honda Accord. Namun kita lihat pengerjaannya cukup rapi dan menawarkan warna yang kontras antara silinder head covernya yang berwarna kuning dengan bodinya yang berwarna biru solid. Pada bagian ruang mesinnya pun juga belum dicat dengan sewarna budi dan masih dicat dengan warna aluminium. Sementara pada bagian lainnya tidak cukup mendapatkan sentuhan seperti misalnya pada headlampnya yang masih menggunakan teknologi kristal multi reflektor cat budinya yang biasa saja berwarna biru solid dan bahkan untuk velgnya hanya berwarna putih saja. Lampu belakang pun masih merah putih khas Bunda Civic Vario. Bagian pemper juga terlihat polos tanpa adanya atau tanpa kehadiran fog lamp ataupun ornamen atau nuansa serat karbon atau lainnya. Sederhana, minimalis, namun cukup rapi. Kemudian mobil berikutnya adalah Mercedes atau Mercedes Ponton atau Mercedes Kentang. Mobil yang sangat langka dan sangat jarang sekali dijual di pasaran mobil bekas dimanapun di cek kami cek tidak ada yang menjual lagi mobil seperti ini. Karena mobil ini terakhir beredar pada tahun 1962 dari mulai awal beredarnya 1953-an. Agak sedikit mirip dengan Mercy Batman tetapi ciri khas dari mobil ini adalah bentuknya yang serba membulat maka kalau di Indonesia disebut sebagai Mercy Kentang. Tampilannya juga begitu indah, lucu, namun juga sekaligus antik dan mengemaskan. Mobil seperti ini hanya akan dapat kita temui pada pameran mobil-mobil antik. Salah satunya di pameran ajang modifikasi mobil seperti ini. Mobil ini sejatinya menggunakan mesin 1800 cc dan pada tahun 1962 pernah dipakai sebagai jajaran mobil taksi pada event atau gelaran ASEAN Games tahun 1962. Sementara untuk mobil ini sendiri sudah secara unik dimodifikasi atau dirubah menjadi sebuah pick up yang menjadikannya semakin lucu dan mengemaskan di sela-sela citar rasa originalitas dan juga kebersihan dan kerapihan restorasinya yang sangat mengagumkan. Dan yang terakhir dari videonya adalah sebuah Mazda CX-5 yang bahkan kami sendiri sampai tidak tahu ini aslinya mobil apa karena sudah disamarkan begitu rupa dengan grill yang kembar atas bawah seperti ini dengan bodi yang begitu ceter dengan air suspensi tentu saja. Tetapi yang paling diunggulkan dari modifikasi mobil ini adalah teknik atau cara pengecatan airbrushnya yang begitu keren menghadirkan efek tiga dimensi yang begitu nyata dengan motif sayap burung yang terlihat begitu tiga dimensi dan juga guratan-guratannya yang menggambarkan seperti sebuah detail dari bulu-bulu sayapnya. Sungguh sangat keren dan gagah dilihat dari depan maupun dari atas dari bagian cut mesinnya ini. Sementara pada bagian lainnya dibiarkan sederhana agar setiap perhatian atau konsentrasi terpusat pada cup mesinnya dimana terdapat motif dengan teknik airbrush yang keren. Ya demikian video kami kali ini tentang modifikasi yang berasal dari Ajang Indonesia Modification Expo. Silahkan Anda tunggu video-video kami berikutnya dari Ajang IMX 2019 ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka, berikan komentar-komentar pada kolom di bawah. Juga kami mohon Anda menekan tombol subscribe apabila Anda belum berikut dengan tombol lonceng notifikasinya. Dan apabila Anda sudah kami doakan panjang umur dan sihat selalu dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.